Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bajotutorial Channel Nah teman-temanku dimanapun Anda berada Semoga kita semua selalu dalam hidungan Tuhan Yang Maha Esa Selalu dilimpahkan rezeki Diberikan kesehatan Dibudahkan dalam segala usaha ya Amin Salam Ginis-ginis Nah teman-temanku Kali ini saya akan membuat Karbol serai ya Nah banyak sekali ya Formula-formula untuk Karbol serai ya Bisa dari misalnya dari pin oil Dari Dicapur dengan tibol Dan sebagainya Tapi kali ini saya akan membuat Dari resep yang berbeda ya Seperti itu Nah ini saya memakai Bibit ya Minyak serai ya Ini minyak serai Saya memakai 20 mili Kemudian NP10 Saya memakai juga 20 mili Terus ada Silikon emulsi Saya memakai 25 mili Dan Comperlens Saya memakai 20 mili juga ya Seperti itu Dan saya akan menggunakan Air 2 liter ya Teman-teman Nah bagaimana cara membuatnya Seperti ini teman-teman Pertama-tama kita campur dulu Antara NP10 Ya Kita campur dulu NP10 Nah NP10 20 mili ya Seperti ini Kita campur dengan Minyak serainya ya 20 mili juga Nah ini Daun komperlen ya teman-teman Komperlennya sudah Agak menental Komperlen juga 20 mili Sekarang kita aduk Seperti ini Sekarang silikon emulsi Kita masukkan ya teman-teman Kita masukkan ke sini Sekalian kita aduk Silikon emulsinya Kita aduk Nah seperti ini Satu Sekarang kita Ambil wadah Seperti ini ya Kita masukkan Ya campuran tadi Kita masukkan ke sini Nah seperti ini Selanjutnya kita masukkan Airnya sedikit demi sedikit Ya teman-teman Kita masukkan airnya Sedikit demi sedikit Kita aduk Nah seperti ini Nah kita aduk Sampai merata ya teman-teman Dan ini teman-teman Ini Ini Karbol serai Sudah jadi ya Gampang ya Cara membuatnya Seperti ini Ya Ini bisa buat Mengopai lantai Bisa untuk mengharungkan Di kamar mandi ya Dan ini ya teman-teman Karbol serai sudah jadi ya Siap digunakan ya Fungsi dari Karbol serai ini Untuk Mengharungkan kamar mandi Ya Terus untuk File lantai Seperti itu ya Nah seperti ini teman-teman Karbol serai sudah jadi Jadi mudah sekali ya Cara membuatnya Nah seperti ini teman-teman Ya Caranya mudah sekali ya Karbol serai sudah jadi Ya misalnya mau digunakan Kan ini tidak dikasih lubang Seperti ini ya Kita Kucur-kucurkan di kamar mandi itu Ya di lantai kamar mandi itu Nanti aroma Aroma yang kurang sedap itu Jadi Seger ya Karena ada Aroma serai nya disini Terus misalnya Buat file lantai juga Seperti itu Sangat bersih teman-teman Ya untuk file lantai Nah Seperti ini teman-teman Video dari saya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan jangan lupa Bantu like Comment and subscribe Salam Ginis-ginis Matur nuun